Seorang pemuda asal desa Langen Sari, Lembang, pemirsa dibacok oleh orang yang tidak dikenal saat berkendara roda 2 di Jalan Maribaya, tepatnya di Kampung Sasat Saat, desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Mendung Barat, Kamis Malam. Korban yang terjatuh dan sempat pingsan tidak terluka parah dan mendapatkan pertolongan dari warga sekitar. Keluarga korban pun sempat menyayangkan kabar yang beredar di media sosial yang menampilkan foto korban dengan luka yang cukup parah. Sansan Sidik yang ditemani orang tuanya masih syok setelah dibacok benda tajam oleh orang yang tidak dikenal saat melintas di Jalan Maribaya, tepatnya di dekat GPIB Kampung Sasat Saat, desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Mendung Barat, Kamis Malam. Saat kejadian, korban yang merupakan warga desa Langen Sari hendak pulang dari tempat kerja setidaknya pukul setengah sembilan dengan mengendarai sepeda motor. Namun, saat tiba di lokasi kejadian, korban dikagetkan dengan dua orang yang mengendarai roda dua tanpa lampu depan secara berboncengan. Tiba-tiba orang tersebut mengacungkan celurit, lalu menghujamkannya ke pundaknya. Korban yang terkena bacokan di pundaknya sontak terjatuh ke trotoar dan sempat pingsan. Beruntung, korban tidak terluka parah dan mendapat pertolongan warga di lokasi kejadian, sedangkan pelaku melarikan diri. Korban terluka irisan di pundak dan memar di lutut kakinya. Saya pulang kerja, berpepasan sama motor yang tidak dikenal. Pas berpepasan, saya lihat, mengangkat tangannya, tidak tahu cerulit, tidak tahu bolok, langsung dikirian saya. Pas pundak itu ya, itu emang tidak ada masalah. Tapi kalau untuk barang-barang serius, aman ya? Aman, ada sih. Kejadian ini menyita perhatian warga internet. Namun banyak dari mereka yang menyebarkan kabar hoax dengan menampilkan foto korban dengan luka serius. Hal ini disayangkan orang tua korban. Anak saya baru pulang kerja, mau pulang kerja dari arah lembang, keelangan sehari, sekitar setengah sembilan, malam. Nah, dari arah-rah. Jadi, sama pelaku itu berpepasan. Berpepasan. Jadi, berpepasan juga berarti, bukan berarti anak saya dihandang atau bersama-sama diberhentiin, enggak. Cuman berpepasan sambil lewat, langsung disambut. Itu pakai, oh, pakai cerulit atau kalau? Gak cerulit, nggak tahu, pakai golok, saya juga belum tahu. Nah, itu anak juga tadi, lah. Kemudian jatuh, terus habis jatuh, pesan. Orang tua korban berharap pihak kepolisian segera menangani kasus ini dan menangkap pelaku, agar tidak meresahkan warga di kawasan lembang.